Kalau harga beras turun, saya tuh dimarahin petani. Tapi kalau beras naik, dimarahin ibu-ibu. Bener nggak? Presiden Joko Widodo curhat dilema soal kebijakan pemerintah menstabilkan harga beras di mana akan dimarahi ibu-ibu bila harga naik dan di saat yang sama dimarahi petani kalau harganya turun. Kompleksitas itu dia sampaikan saat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada KPM di Komplek Pergudangan Bulok Bakaran Batu, Kabupaten Lebuhan Batu, Sumatera Utara pada Jumat 15 Maret 2024. Jokowi menyebut dilema terjadi ketika petani meminta harga tinggi agar mendapatkan keuntungan lebih. Namun konsumen, khususnya ibu-ibu, membutuhkan harga yang terjangkau. Ex-gubernur Jakarta ini menegaskan mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang mencapai 270 juta orang bukanlah hal yang mudah. Terlebih saat ini, terdapat tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton. Produksi beras yang menurun terjadi menurutnya karena kondisi iklim. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. Kalau harga beras turun, saya tuh dimarahin ke petani. Tapi kalau beras naik, dimarahin ibu-ibu. Bener nggak? Sulitnya pemerintah di situ mencari keseimbangan itu yang sulit. Saya pas beras naik, saya main ke sawah, Wah, petani seluruh, itu masih baku naik pasar. Begitu saya ke pasar ketemu ibu, Pak, gimana yang ada beras, Pak? Tapi kalau produksi petani dari petani banyak, ya kita tenang. Jadi begitu, kayak kemarin, musim kering yang panjang, ini nanti pasti nanumnya hudur. Atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena tanjir. Inilah negara Indonesia yang sangat besar. Sangat besar. Kalau negara lain, penduduknya 10 juta, 20 juta, lebih mudah kita, 270 juta, tersebar di 17.000 pulau, dari Sabang sampai Mirobe, dari Miangas sampai pulau. Inilah Indonesia. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati